Itu nasihat dari ulama' yang luar biasa Kata ulama' gini كيف يستقيم الظل والعوض مئواج Bagaimana bayangan itu akan lurus sedangkan pohonnya bengkok Ini nasihat dari para ulama' كيف يستقيم الظل والعوض مئواج Bagaimana bayangan itu akan lurus sedangkan pohonnya bengkok Lalu para ulama' menjelaskan maksud dari kata-kata bijak ini Bahwa yang disebut dengan pohon atau batang kayu itu adalah Iman, hati, batin, nafs, jiwa Sedangkan bayangan adalah zahir kita Perbuatan kita, akhlak kita, amal-amal kita, ibadah kita Itu adalah bayangannya Jadi seolah-olah para ulama' mengatakan Bagaimana mungkin amal seseorang itu akan lurus Kalau niannya gak ikhlas Gimana caranya Itu sama-sama halnya dengan tidak mungkin Bayangan itu lurus sedangkan batang kayunya bengkok Gak mungkin Itu sebuah perumpamaan Tamsil atau bahasa kita analogi Yang paling dalam dari para ulama' Gimana caranya bayangan itu akan lurus Sedangkan kayu yang menjadi Sumber bayangan itu bengkok Gimana amalan seseorang itu akan istiqomah Akan lurus, akan baik Kalau hatinya tidak ikhlas Bengkok hatinya Sebagaimana doa supaya tidak bengkok hati Gimana Ya Rabbana, janganlah engkau condongkan hati kami kepada Kesesatan, keduniaan, hawa nafsu, dan seterusnya Supaya lurus, kita berdoa Atau bisa juga ulama' mengatakan Bagaimana hidup seseorang itu akan baik Akan bahagia Sedangkan hatinya Dalam keadaan galau Gak bisa Kalau hati kita dalam keadaan sedih Maka Kita berada di kondisi apapun Kita berada di tempat manapun Tetap saja sedih Karena bahagia dan sedih itu Berawal dari hati Bukan apa yang ada di sekeliling kita Begitu juga ketika Ulama' juga bisa mengatakan Kayfayastakimudzil wal'udu ma'waj Atau mi'waj Gimana caranya bayangan itu akan lurus Sedangkan kayunya bengkok Juga bisa berarti Bagaimana seseorang itu Bisa Beramal Atau berakhlat mulia Sedangkan hatinya mendengki Susah Mustahil Orang bisa akhlaknya mulia Kalau di dalam hatinya ada dengki Susah Orangnya pendengki banget Tapi akhlaknya sangat mulia Itu dua hal yang tidak ketemu Seperti tidak ketemunya Kayu yang bengkok Dengan bayangan yang lurus Gak mungkin Sehingga kalau kita pengen memperbaiki hidup kita Kalau kita pengen memperbaiki amal zahir kita Kalau kita ingin memperbaiki akhlak kita Perbaiki dulu hati kita Perbaiki dulu jiwa kita Perbaiki dulu batin kita Sehingga Sehingga kesimpulannya Disitu ada The moral of story Yang saya tulis di bawahnya Catatannya Jangan meluruskan bayang-bayang Gak akan mungkin lurus Jangan meluruskan bayang-bayang Banyak orang yang sibuk Untuk mendapatkan kebahagiaan Dia sibuk dengan bayang-bayang Lari antara bukit sofa dan bukit marwah Bukankah itu sibuk dengan bayang-bayang Ketika Siti Hajar naik ke atas bukit sofa Mencari air untuk bayinya Ismail Lalu di atas bukit sofa Siti Hajar melihat Fatah Morgana Melihat bayang-bayang Melihat seolah-olah ada genangan air Di seberang sana Sehingga dia lari ke arah sana Sampai naik lagi ke bukit marwah Sampai di bukit marwah Melihat lagi ternyata ada genangan air Dia datangin ternyata tidak ada Ketika orang ingin bahagia Banyak yang berusaha meluruskan bayang-bayang Banyak yang berusaha untuk Mencari fasilitas hidup Melengkapi fasilitas hidup Ternyata kebahagiaan Bukan berasal dari situ Walaupun itu bisa menjadi salah satu faktornya Tetapi bukan berasal dari sana Kebahagiaan berasal dari hati seseorang Saya pernah baca sebuah artikel Kalau ini mungkin artikel buat motivasi Bagi seorang ayah atau seorang ibu Coba saya bacain artikelnya Mudah-mudahan ini bisa jadi renungan Buat teman-teman yang sudah menjadi ayah dan ibu Maaf ya Bagi yang belum Bisa jadi bahan Ya udah kehapus Nanti saya minta lagi sama istri saya Istri ya istri Kurang lebih artikelnya tentang gini Ketika seorang ayah ditanya Kenapa sih ayah itu sibuk banget Cari uang siang dan malam Bekerja pergi pagi pulang malam Sampai tidak ada waktu ketemu dengan anak-anaknya Biasanya jawabannya demi anak Kenapa ibu Sibuk sekali dengan karirnya Sibuk sekali dengan Mungkin home businessnya Dia bisnis di rumahnya Dan segala macam Dengan jualan online Kata dia demi anak-anak Kenapa seorang ayah itu Sering keluar kota Katanya demi anak-anak Sibuk ayah dan ibu Demi anak-anak Tetapi ternyata Anak-anak tidak butuh Semua fasilitas yang mewah itu Sehingga ketika ulang tahun Bisa memberikan hadiah yang mahal Ketika weekend Bisa ngajak jalan-jalan yang jauh Yang nginep di hotel bintang lima Segala macam Tetapi setelah itu Ditinggalkan dalam waktu yang lama Lalu ketika dibikin survei Anak-anak itu tidak butuh Kemewahan sebanyak itu Mereka hanya butuh ditemani Mereka hanya butuh Figur seorang ayah Yang bisa menjadi Contoh laki-laki yang Ideal untuk mereka tiru Kalau mereka anak laki-laki Mereka hanya butuh Rasa aman dan nyaman Dari ayahnya Kalau anak perempuan Sehingga tidak mencari Kenyamanan dari laki-laki yang lain Begitu juga sosok ibu Intinya disini adalah Banyak orang Ketika ingin membahagiakan dirinya Dan keluarganya sibuk dengan Meluruskan bayang-bayang Itu maksud dari kata ulama Kayfayas takimudzil Wal'udum ya'waj Sehingga dari sini Teman-teman sekalian Kita menyimpulkan bahwa Dalam Islam itu Amal terbagi kepada dua Baik itu disebut dengan Ibadah Disebut dengan mu'amalah Apapun lah Yang jelas Amal itu terbagi kepada dua Pertama disebut dengan Amal batin Dan yang kedua disebut dengan Amal zahir Kalau kita membaca Sejarah kehidupan Nabi Muhammad itu Maka sejarah tentang Nabi Muhammad itu juga Terbagi dua Amal batinnya Nabi Muhammad itu Disebut dengan Sari roh Dan amal zahirnya Nabi Muhammad itu Disebut dengan Si roh Pernah dengar Sari roh? Belum pernah? Selama ini kita banyak Belajar tentang Nabi Muhammad Si rohnya saja Zahirnya Nabi Muhammad secara Zahir Memakai apa? Seperti apa penampilan Fisiknya? Tapi kita lupa dengan Sari rohnya Kita mempelajari Si roh Nabi Muhammad Tentang zahir Ibadah Nabi Muhammad Tapi lupa dengan Batinnya Hanya sibuk dengan Fisik saja Ini menunjukkan bahwa Kita belum utuh Dalam memahami Sunnah Nabi SAW Kalau ada orang yang Mengaku mengikuti Sunnah Nabi Dan dia paling baik Dalam memahami Sunnah Nabi Tapi jarang tersenyum Tapi dia Hatinya tidak Lapang dada Kepada orang lain Berarti dia baru Mengikuti Sunnah Nabi Secara si roh Dan belum mengikuti Sunnah Nabi Secara sari roh Berarti dia baru Mengamalkan Amal-amal zahir Dari amal-amal Islam Tetapi dia masih Mengabaikan Amal batin Padahal Zahir ini Sangat tergantung Kepada batin Innamal-amalu Bin-Niyah Innamal-amalu Bin-Niyah Tergantung disini Wainnamalikul Limri'in Bukan ma'amila Tapi ma'nawa Seseorang itu Diberi pahala Bukan sesuai Dengan apa yang Dia kerjakan Tetapi sesuai Dengan apa yang Dia Niatkan Subhanallah Walhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar Subhanallah Bukan ma'amila